Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, angka kematian hingga bulan Juli 2021 telah mencapai angka 67.355 jiwa. Selaras dengan hal ini, pemerintah terus berupaya menekan laju penyebaran virus COVID-19, di mana dalam penanganannya, pemerintah menetapkan protokol kesehatan 3M yang ditujukan bagi aktivitas masyarakat, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pembatasan sosial berskala besar, atau biasa disebut PSBB, merupakan salah satu strategi yang dijalankan pemerintah dalam menekan penyebaran virus COVID-19. Salah satu tempat umum yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat adalah pusat perbelanjaan. Namun, masih sering kita temui banyak pengunjung yang melanggar aturan tersebut, contohnya adalah dengan tidak menjaga jarak sekitar 2 meter. Terlebih lagi, pusat perbelanjaan yang selalu ramai dikunjungi, menyebabkan sulitnya untuk menjaga jarak aman satu dengan yang lain. Terlihat dari grafik bahwa jumlah pengunjung tetap mengalami kenaikan bahkan setelah adanya himbauan mengenai PSBB. Terlebih lagi, saat libur panjang tiba dan pusat perbelanjaan kembali dibuka, masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan berbondong-bondong pergi ke pusat perbelanjaan. Himbauan hanya akan menjadi sekedar formalitas apabila tidak diimbangi dengan aksi nyata yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang perlu diperhatikan adalah, apabila jumlah pengunjung tidak senantiasa dikontrol, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kepadatan pengunjung terkhusus di setiap outletnya. Dengan ini, tim antena mempersembahkan jarak. Jarak hadir sebagai solusi yang dapat digunakan dengan mudah untuk mengatur keluar masuk pengunjung dalam sebuah toko agar jumlah pengunjung dapat terkontrol dan protokol jaga jarak dapat diterapkan dengan baik. Jarak menghadirkan layanan yang mengintegrasikan data pengunjung dengan data pusat perbelanjaan. Sistem akan melacak lokasi pusat perbelanjaan setelah dilakukannya pemindaian barcode pada pintu masuk pusat perbelanjaan. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar informasi outlet yang terdaftar di pusat perbelanjaan tersebut. Ketika pengunjung memilih salah satu dari outlet yang ada, maka sistem akan meminta pemindaian barcode kembali. Barcode ini berbeda dengan barcode yang ada di pintu masuk pusat perbelanjaan, melainkan tersedia di tiap-tiap pintu masuk outlet. Setelah memindai, maka sistem akan menampilkan informasi apakah kuota pengunjung dari outlet tersebut sudah terpenuhi atau belum. Jika sudah, maka pengunjung akan diarahkan untuk ke outlet lain, dan jika belum penuh, maka pengunjung dapat dipersilahkan masuk. Begitu pula saat hendak keluar, maka pengunjung harus kembali memindai barcode agar sistem dapat memperbarui data jumlah pengunjung, sehingga data yang ditampilkan terjamin akurasinya. Dengan adanya rekomendasi outlet lain dari sistem jarak, tentunya keuntungan tidak hanya dirasakan dari sisi konsumen saja, namun terjadinya kerjasama yang dapat menguntungkan antar pihak outlet yang ada di pusat perbelanjaan. Jadi, tidak ada salahnya ketika kita mencoba memberikan inovasi terbaru guna memaksimalkan strategi PSBB dan membangun sebuah kebiasaan baru dalam pusat perbelanjaan. Aku aman, kamu aman dengan tetap dalam jarak.